Negoisasi damai antara delegasi Rusia dan Ukraina di Turki dilaporkan tanpa jabat tangan satu sama lain. Diketahui dialog telah berlangsung dan selesai pada selasa 29 Maret kemarin, di mana Presiden Erdogan menjadi mediator. Dilaporkan, dialog damai tersebut mencapai kesepakatan positif, di mana sejumlah pertempuran akan diredakan. Pembicaraan berlangsung di kantor Kepresidenan Dolmabah Ceturki tersebut berlangsung 3 jam lamanya. Setelah perundingan, Rusia dikabarkan mengurangi aktivitas militernya di dekat Kiev dan Chernigov. Keputusan strategis ini diumumkan Wakil Menteri Pertahanan Alexander Fomin di Moskow pada selasa 29 Maret. Dikutip dari tribunews.com, Fomin sebelumnya menerima briefing perkembangan terbaru dari delegasi Rusia yang dikirim bernegoisasi di Istanbul, Turki. Dia menjelaskan keputusan ini diambil karena fakta negoisasi persiapan kesepakatan netralitas dan status non-nuklir Ukraina. Selain itu juga tentang penyediaan jaminan keamanan ke Ukraina memasuki fase praktis. Pengurangan aktivitas pasukan Rusia dekat Kiev dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk negoisasi lebih lanjut. Rincian lebih lanjut, Fomin menyebut, akan diumumkan staf umum Rusia sekembalinya delegasi Rusia dari Istanbul. Dengan ini, Fomin sekaligus mengingatkan Ukraina untuk sepenuhnya mematuhi Konvensi Genewa, termasuk yang berkaitan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang Rusia. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi ke Ukraina dengan tujuan demiliterisasi dan denesifikasi Ukraina. Operasi tersebut didorong permintaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk untuk mempertahankan mereka dari serangan pasukan Kiev. Putin juga ingin membebaskan rakyat Donbas dari kejahatan Genosida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!